selamat menikmati 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 setelah bawa lalu saya akan taruh ke atasnya dengan daun bawang yang sudah saya potong-potong seperti ini biar mirip waktu, kalau saya ada waktu itu selalu saya potong-potong ya lalu saya simpan di hub, masukkan ke dalam kitas biar awet, selamat oke, ini kalau minyak itu cepat banget dimetak ya enggak pakai lama ya, enggak sampai 5 menit itu enggak makan terima kasih Oke saya sudah siapkan piringnya Dan ini kita masuk guys Cepet banget kan Tidak sampai 6 menit loh ini masaknya Oke saya sudah siapkan piringnya Oke saya sudah siapkan piringnya Oke lanjut saya mau masak daging asapnya Sampai jumpa Panaskan wajannya terlebih dahulu Lalu saya tuangkan minyak goreng Dan minyak sayur ya seharat ya Sedikit saja Lalu saya masukkan bawang Dan bawang putih dan bawang merah Yang sudah saya cincang Biar irit juga Mirik waktu saya juga cincang-cincang bawang putih dan bawang merah Masukkan ke dalam potong Nah ini saya sudah potong seperti ini ya sahabat ya Setelah bawangnya kuning Saya masukkan ke dalam potong Tengkang api hai 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 lalu saya tutup sebentar kurang lebih dengan menyebabkan ya sahabat ya biar sayang itu matang banget ini saya akan perlihatkan daging asapnya seperti apa ini adalah daging asap daging ini daging bebek ya bukan daging B2 ya sahabat ya ini aslinya rasanya udah enak udah ada asin-asinnya dan kurihnya ya sahabat ya nanti tinggal saya tambahin gula pasir kecap asin dan oister sauce sedikit-sedikit saja ya sahabat yang juga lada bubuk ya rasanya kurih sedap gitu ya sahabat ya kira-kira saja pergubuannya ya biar enggak terlalu asing enggak terlalu manis teman-teman masak apa hari ini dan pemandangan di belakang dapur seperti itu ya Hai pergununan saya letik indah banget tuh sahabat Hai我們 hai Hai saatnya saya masukkan daging ya ya sahabatnya tapi sebelum ini itu saya mau kasih perpumbuhan dulu ini ada telap asir sedikit saja terus ini ada hoyau atau oyster sauce sedikit saja ya karena sudah asin jadi ini ada kecap asin disini sedikit saja dan disini ada bubuk sahabat oke saatnya pesarkan api dulu jika airnya kurang kita bisa menakam lagi airnya sedikit ya jangan terlalu banyak airnya masukkan ini cukup dioseng-oseng sebentar saja ya saya akan kasih sedikit air biar tidak terlalu kering setelah ikan yang saya mau taruh tolong-tlong cukup cukup lagi untuk asur 6 minit biar masamnya cukup saya matikan apinya, nanti tinggal dipanasi minyak dan jahe selamat mencoba, selamat mencoba ya, selamat atas bian saya semoga berhasil dan semoga dipakai juga menengahkan dulu Terima kasih. Terima kasih. Sama susternya juga ini juga untuk kita sama-sama dan ikan ini untuk susternya ya dan disini saya lagi ngesup pakai listrik sup ayam ya sabat nanti saya akan review seperti apa hasil supnya stay tune ya sahabat ya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe guys. Thanks for watching. See you on my next video. Bye bye. Semoga bermanfaat. Terima kasih. 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 Terima kasih.